Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Azza wa Jalla memberikan kesuhatan Suhat walafiyat lahir dan batin Semoga Allah Jalla Jalalu memberikan rizki yang melimpa ruah Harta yang barokah Menjadikan anak-anaknya, anak-anak yang sulih dan sulihah Duriyahnya duriyah yang toyibah Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat Amin, amin, Allah ma'amin Bagaimana caranya menggunakan lafad Allahu, Allahu, Allahu Untuk mengatasi semua masalah Semua masalah kehidupan Karena manusia itu tidak terlepas dari masalah Kalau ada masalah, biasanya menjadi susah, gelisah, menderita Baik orang yang tidak punya duit maupun yang punya duit Kalau punya masalah, pasti susah dan menderita Oleh sebetulnya, bagaimana caranya menggunakan lafad Allahu, Allahu Untuk mengatasi semua masalah Oleh sebetulnya, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini Kami al-Fakir dan mu'alil Akan menjawabnya dan sekaligus menjelaskannya Sesuai dengan dalil hadis suhih Riwayat Sayyidah Aisyah radiyallahu anha Yang hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban Di dalam kitab suhih beliau Dari umbil mu'minin, ibunya orang-orang beriman Aisyah ialah Aisyah radiyallahu anha Seluruh istri Rasulullah s.a.w. itu disebut Ummahatul mu'minin Ummahatul mu'minin artinya adalah ibunya orang-orang mu'min Kalau satu orang, berarti ummul mu'minin Ummul mu'minin, ibunya orang-orang yang beriman Salah satunya yaitu Aisyah radiyallahu anha Annal nabiyah s.a.w. Jama'ah ahla baytihi faqal Annal nabiyah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. Jama'ah yaitu mengumpulkan oleh Nabi Muhammad Ahla baytihi Pada ahli baytnya Jadi ini sangat penting sekali Suatu ketika Nabi Muhammad s.a.w. Mengumpulkan seluruh ahli baytnya Yaitu seluruh istrinya Anak-anaknya Dan yang lainnya Karena menurut para ulama Ahli baytnya Rasulullah s.a.w. Tadkala itu sangat banyak Ya bukan hanya anaknya saja Tetapi seluruh istrinya Dan juga anak-anaknya Rasulullah mengumpulkan semuanya Faqala Lalu bersabda oleh Rasulullah s.a.w. Iza asoba ahadakum Ghammun aw karbun Iza asoba apabila menimpa ahadakum Pada salah seorang kalian Ghammun oleh kesedihan Aw karbun Atau oleh kesusahan penderitaan Falyakul maka hendaklah Mengucapkan oleh ahadukum Nah ini Ini Rasulullah s.a.w. Mengajarkan suatu doa Ijazah yang sangat pendek Dan spesial Mengapa spesial? Karena Rasulullah s.a.w. Mengumpulkan seluruh ahli baytnya Yang namanya Dikumpulkan seluruhnya Jamaah ahli baytihi Itu berarti doanya Sangat sungguh luar biasa Doanya sangat pendek sekali Sangat pendek sekali Tetapi sungguh luar biasa Fadilahnya Iza asoba ahadakum Ghammun aw karbun Falyakul Apabila menimpa ahadakum Pada salah seorang kalian Wahi ahli baytku Ghammun oleh kesedihan Aw karbun Atau oleh penderitaan Ini sedih atau menderita Atau galau begitu Misalnya Gak punya uang galau Kadang-kadang punya uang Atau juga galau Pokoknya ini setiap orang yang galau Yang menderita Yang susah Falyakul maka hendaklah Berkata Berdoa oleh dia Ahadakum Apa yang dibaca? Yang dibaca hanyalah Allahu Allahu Rabbi Allahu Allahu dua kali Allahu Allahu Rabbi La Ushriku Bihi Shia Allahu 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 Artinya adalah Allah Allah Ini dua kali Gak usah banyak-banyak Dua kali saja Allahu Allahu Rabbi Allahu Allahu Rabbi Ingat nih Lafad Allahnya dua kali Tidak tiga kali Tidak empat kali Nah nanti ada rahasianya nih Allahu 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 Rabbi Allahu Allahu Rabbi Karena yang ketiga Lafad Rabbi Rabbi adalah Tuhan yang mencipta Tuhan yang mengatur Tuhan yang memelihara Tuhan yang memberikan segalanya Rabbun dengan ilahi itu beda Kalau ilahun adalah Tuhan yang menjadi sembahan Yang disembah Banyak Tuhan yang tidak mencipta Tidak memberi Tapi disembah Nah kan Banyak tuh Ada patung-patung yang dijadikan Tuhan Padahal tidak mencipta Patung itu dicipta Banyak hal-hal yang dicipta Tetapi justru disembah Nah sedangkan Kalau Rabbi adalah Tuhan yang mencipta Tuhan yang mendidik Tuhan yang merawat Tuhan yang memberi segalanya Inilah rahasianya Maka harus kita pahami Allahu Allahu Rabbi Bukan ilahi Allahu Allahu Rabbi Allahu Allahu Rabbi Allah Allah Yaitu Tuhanku Jadi Tuhan kita adalah Allah Ya bukan siapapun Harus kita yakini nih Allahnya dua kali Allahu Allahu Rabbi Kemudian La usriku Bihi La usriku Tidak Mensekutukan oleh aku Bihi Padanya Allah Syai'an Pada sesuatu pun Jadi kan ini doa yang sangat singkat Allahu Allahu Rabbi La usriku Bihi Syai'ah Allahu Allahu Rabbi La usriku Bihi Syai'ah Allahu Allahu Rabbi La usriku Bihi Syai'ah Akhrajahu Ibnu Hibbana Akhrajata Lembarkan Hubada Hadis Ibnu Hibbana Oleh Imam Ibnu Hibban Fisuhihi Dalam kitab Sohih Beliun Nomor Hadis 864 Jadi Sekarang kita Pelajari nih Kadang-kadang Walaupun pendek Tetapi Banyak juga nih Yang belum paham Apa sih yang dibaca Ingat nih Bacaannya Allahnya dua kali Allahu Allahu Hunya dibaca Enggak boleh Waqaf Enggak boleh Allah Allah Begitu enggak Tetapi Hunya dibaca Allahu 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 Rabbi Allahu Allahu Rabbi La Ushriku Bihi Syai'ah Allahu Allahu Rabbi La Ushriku Bihi Syai'ah Allah Tuhanku Tidak Menyekutukan Oleh Aku Dengan Allah Pada Sesuatu Pun Allahu Allahu Rabbi La Ushriku Bihi Syai'ah Silahkan Didengarkan Kemudian Sampai Hafal Dan Silahkan Diamalkan Insya'allah Segala Kesedihan Penderitaan Akan Hilang Lenyap Seketika Demikian Wallahu Tala'i Lamu Biswa